selamat menikmati di pertemuan sebelumnya Miss sudah menjelaskan tentang operasi hitung aljabar pada bentuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian untuk hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung aljabar pada pembagian pemangkatan dan menstubstitusi yang pertama pembagian bentuk aljabar jika dua bentuk aljabar memiliki faktor yang sama maka hasil pembagian kedua bentuk aljabar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor yang sama contoh 8A dan 2A 8A dan 2A memiliki faktor yang sama yaitu 2A jadi 8A dibagi 2A itu sama dengan 4 jadi kalau misalnya variabelnya sama nih A sama A itu bisa langsung kita hilangkan aja jadi 8 dibagi 2 itu 4 nah contoh berikutnya 26A pangkat 2 D pangkat 3 dibagi dengan min 13 AB nah ini kita ubah dalam bentuk pecahan juga bisa ya jadi dalam pembagian itu untuk mengerjakannya ada 2 cara bisa dengan seperti ini diubah dalam bentuk pecahan atau bisa juga dalam bagi kurung ya nah setelah diubah seperti ini nah kita bagi yang 26 dibagi dengan negatif 13 kemudian ini kan 26A pangkat 2 B pangkat 3 ini maksudnya 26 dikali A pangkat 2 dikali B pangkat 3 ya nah yang 13 juga sama min 13 dikali A dikali B nah jadi ini bisa kita pisah seperti ini nah ini dikali maksudnya ya dipisahin juga sama aja dikali nah kemudian yang A pangkat 2 dibagi dengan A kemudian yang B pangkat 3 kita bagi dengan B nah 26 dibagi min 13 itu hasilnya min 2 nah kemudian A pangkat 2 dibagi A nah kita lihat disini A nya ada pangkatnya 2 ya pangkatnya ada 2 nah disini pangkatnya 1 nah jadi kalau misalnya 1 itu kan tidak usah ditulis nah jadi kita bisa tulis dengan A saja nah 2 dikurang 1 nah 2 dikurang 1 itu kan 1 jadi sama saja dengan A atau A pangkat 1 gitu nah kemudian yang ini yang B B pangkat 3 B pangkat 3 dibagi B nah diingat ya kalau pemangkatan itu kalau dibagi itu berarti pangkatnya kita kurangi nah karena disini pangkat 3 nah yang B ini pangkat 1 jadi 3 dikurang 1 yaitu 2 makanya B nya pangkat 2 nah jadi hasilnya min 2 A B pangkat 2 kemudian yang kedua 28 A pangkat 5 B pangkat 3 dibagi min 7 A pangkat 4 nah kita ubah ke dalam bentuk pecahan kemudian kita pisah seperti ini 28 dibagi min 7 kemudian A pangkat 5 dibagi A pangkat 4 kemudian B pangkat 3 dibagi 1 loh kenapa 1 karena disini tidak ada yang B nya nah jadi kita tulis 1 aja nah 28 dibagi min 7 yaitu min 4 A pangkat 5 dibagi A pangkat 4 itu A karena 5 dikurang 4 itu kan 1 ya jadi A pangkat 1 atau A saja sama aja kemudian B pangkat 3 dibagi 1 B pangkat 3 nah jadi hasilnya min 4 A B pangkat 3 nah sekarang pembagian bentuk aljabar dengan cara yang kedua yaitu dengan bagi kurung nah tentukan hasil bagi dari X pangkat 2 ditambah 13 X ditambah 30 dibagi dengan X tambah 10 nah yang pertama X pangkat 2 ini kita bagi dengan X nah X pangkat 2 dibagi X hasilnya adalah X nah X taruh disini ya X pangkat 2 dibagi X dapat X kemudian X dikali dengan X nah kita taruh di sini X pangkat 2 kemudian X dikali 10 jadi 10 X nah taruh disitu ya nah kemudian setelah seperti ini kita kurangi nah jadi caranya sama saja dengan pembagian kurung biasa nah X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 ini kan habis nah jadi 13 X dikurang dengan 10 X yaitu 7 X sorry 3 X kemudian kemudian 30 nya kita turunkan ke bawah jadi plus 30 ya nah kemudian 3 X dibagi dengan X kita taruh di atasnya nah jadi plus 3 kemudian plus 3 dikali X jadi 3 X kemudian 3 dikali 10 jadi plus 30 kemudian kita kurangi dan 0 habis ya nah jadi hasil bagi dari X pangkat 2 ditambah 13 X ditambah 10 oleh X tambah 10 adalah X tambah 3 nah jadi ini tuh adalah hasil baginya nah yang 0 ini adalah sisanya sisanya 0 oke contoh berikutnya masih dengan cara yang sama yaitu bagi kurung nah 6 X pangkat 2 kita bagi dengan 3 X kemudian kita taruh di atas hasilnya yaitu 2 X ya kemudian 2 X kita kali dengan 3 X hasilnya 6 X pangkat 2 kemudian 2 X dikali dengan min 8 jadi min 16 X kemudian kita kurangi nah 6 X pangkat 2 dikurang 6 X pangkat 2 habis kemudian min 7 X dikurang 16 X nah ini dikurang dengan ini ya hasilnya adalah 9 X kemudian min 2 4 nya ini ada penjelasannya disini kenapa hasilnya 9 X kemudian 2 4 nya kita turunkan ke bawah min 2 4 nah kita ulangi cara yang tadi jadi 9 X dibagi 3 X hasilnya adalah plus 3 kemudian 3 dikali 3 X hasilnya 9 X kemudian 3 dikali min 8 hasilnya min 24 kemudian kita kurangi jadi habis 0 nah maka hasil bagi dari 6 X pangkat 2 dikurang 7 X dikurang 24 oleh 3 X min 8 adalah 2 X tambah 3 ini adalah hasil pembagiannya ditaruh di atas nah ini sisanya 0 oke kemudian kita belajar perpangkatan ya nah bilangan berpangkat dapat didefinisikan A pangkat N itu sama saja dengan A dikali A dikali A dikali A sampai sebanyak N faktor ya nah A adalah bilangan real dan N itu bilangan asli contoh 7 A dipangkatkan 2 itu kan berarti 7 A ada 2 kali ya diulang 2 kali jadi 7 A dikali 7 A nah jadi 49 A pangkat 2 kemudian 9 AB pangkat 9 AB pangkat 2 kemudian dipangkatkan 2 berarti 9 AB pangkat 2 itu ada 2 kali nah 9 AB pangkat 2 dikali 9 AB pangkat 2 nah 9 dikali 9 81 nah A nya kita lihat ada berapa nih ada 2 ya jadi A pangkat 2 nah B pangkat 2 nya ada 2 berarti B pangkat 4 karena kan kalau perpangkatan kalau dikali itu pangkatnya kita tambah kalau pembagian seperti yang tadi pangkatnya itu kita kurangi gitu bedanya nah kemudian yang ketiga min 5 P pangkat 2 Ki pangkat 3 dipangkatkan 4 jadi min 5 P pangkat 2 Ki pangkat 3 dikali min 5 P pangkat 2 kali Ki pangkat 3 sebenarnya 4 kali nah kemudian min 5 dikali min 5 dikali min 5 dikali min 5 hasilnya adalah 625 positif karena kan min ketemu min plus ini juga sama min ketemu min plus jadi plus hasilnya kemudian sekarang lihat yang P ini P pangkat 2 nya ada berapa 1 2 3 4 nah berarti jadinya P pangkat 8 kita hitung pangkat 2 nya kita jumlahin yang P ini kan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 jadi 8 kemudian yang Ki nya ini pangkat 3 ada sebanyak berapa ini ada 1 2 3 4 jadi Ki pangkat 12 pokoknya kalau perkalian pangkat itu pangkatnya tinggal kita tambah kemudian sekarang pengkuadratan suku 2 ini perlu diingat untuk A tambah B pangkat 2 itu sama aja dengan A pangkat 2 ditambah 2 AB ditambah B pangkat 2 nah yang A min B pangkat 2 itu A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 nah seperti ini contohnya X tambah 4 dipangkatkan 2 jadi X pangkat 2 jadi kita tulis X kemudian kita tulis pangkatnya gitu pangkat 2 jadi X pangkat 2 ditambah 2 dikali X dikali 4 dari mana nah 2 ini dari sini dari yang ini kemudian X dari sini dan 4 dari sini itu dikalikan kemudian ditambah dengan 4 pangkat 2 dari sini 4 pangkat 2 dari sini nah setelah itu tinggal kita hitung jadi X pangkat 2 ditambah 2 kali X kali 4 8 X ditambah 4 pangkat 2 16 sudah selesai sampai di sini kemudian 2 X dikurang 5 dipangkatkan 2 nah jadi 2 X pangkat 2 karena ini dikurang jadi min ya disininya min 2 dikali 2 X dikali 5 kemudian ditambah 5 pangkat 2 nah 2 X pangkat 2 itu 4 X pangkat 2 kemudian dikurang 2 dikali 2 X kali 5 jadi min 20 X kemudian 5 pangkat 2 itu plus 25 nah sekarang yang terakhir yaitu mensubstitusi bilangan pada bentuk aljabar nah maksud substitusi itu adalah pengerjaan mengganti variable dengan bilangan yang ditentukan nah itu yang dimaksud dengan substitusi contoh jika A nya itu sama dengan 5 B nya sama dengan min 4 tentukan nilai dari 2 AB ditambah 3 B pangkat 2 ya nah jadi pada bentuk 2 AB ditambah 3 B pangkat 2 ini kita mengganti nilai A nya dengan 5 kemudian B nya dengan min 4 nah jadi 2 AB itu kan 2 kali A kali B 2 dikali A nya itu 5 kemudian dikali B nya min 4 ditambah dengan 3 dikali B pangkat 2 jadi min 4 pangkat 2 nah 2 kali 5 itu 10 kemudian dikali min 4 ditambah dengan 3 dikali min 4 pangkat 2 16 nah 10 dikali min 4 min 40 ditambah dengan 3 kali 16 48 nah min 40 ditambah 48 itu hasilnya 8 ya atau sama saja dengan 48 dikurang 40 jadi 8 seperti itu oke mis harap semuanya memahami dengan baik ya materi hari ini dimulai apa saja tadi pembagian ya pembagiannya ada 2 cara dengan diubah ke bentuk pecahan dan bagi kurung kemudian tadi yang kedua itu pemangkatan nah kemudian yang ketiga ini men-substitusi atau mengganti variable dengan bilangan yang ditentukan nah itu substitusi maksudnya ya oke cukup sekian pembelajaran kita hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati